Intro Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas apa yang terjadi setelah distrik Sigan Sina dijebol oleh kolosal titan. Apa yang terjadi pada distrik lainnya. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Pertama-tama kita harus tahu dulu kenapa di Pulau Paradis mereka memiliki tembok. Yang dimana masing-masing dari ujung tembok tersebut terdapat sebuah kota yang memiliki lingkaran lagi. Ada sekitar 4 dari setiap lingkaran tembok di Paradis, yaitu di Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Jadi mari kita kenali nama mereka dulu. Dari dinding terluar, yaitu Dinding Maria, ada 4 distrik. Di Utara, Barat, dan Timur belum diketahui nama distriknya, hingga video ini dibuat. Hanya bagian selatan saja, yaitu distrik Sigan Sina. Lanjut, di dinding Ros ada 4 distrik juga, yaitu distrik Utopia di Utara, distrik Karanes Timur, distrik Tros Selatan, distrik Krolfa Barat. Dan terakhir dinding Sina, yang tentu saja memiliki 4 distrik juga, yaitu distrik Orfud Utara, distrik Stohes Timur, distrik Hermits Selatan, dan distrik Yarchko Barat. Oke, dari sini kita harus tahu dulu kenapa setiap dinding atau ketiga dinding Maria, Ros, dan Sina memiliki 4 kota yang keluar dan membentuk lingkaran sendiri. Dan mereka berada di setiap sudut dinding tersebut. Ada di Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Berdasarkan penjelasan informasi yang telah diberikan oleh Isayama Sensei pada manga Etekon Titan, di sana tertulis bahwa adanya distrik di setiap sudut tembok adalah cara untuk bertahan hidup dari serangan Titan. Loh, kok bisa begitu? Nah, jadi umat manusia yang ada di paradis, walaupun tertinggal 100 tahun oleh dunia luar, tapi mereka itu sangat jenius. Jadi awalnya kalian pasti berpikir kenapa temboknya nggak full lingkaran saja. Kan repot ada tembok baru lagi di luar sana seperti distrik Sigansina. Nah, berdasarkan penjelasannya, adanya distrik atau kota yang keluar dari lingkaran adalah agar Titan tersebut terfokus tujuannya pada distrik atau kota tersebut. Karena Titan pada umumnya akan tertarik pada manusia dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi intinya adanya distrik tersebut adalah sebagai umpan para Titan berkerumun pada satu distrik saja atau satu tempat saja. Jika sandainya tidak ada lingkaran baru seperti distrik Sigansina, Maka para Titan tersebut akan menyerang secara random tembok Maria yang entah di mana lokasinya nanti. Dan itu akan membuat pasukan di dalam tembok akan kesusahan mencari tembok mana yang berlubang. Itu efek pertamanya. Efek keduanya adalah tembok atau dinding Maria yang begitu luas akan langsung dimasuki oleh Titan begitu saja. Sehingga umat manusia akan langsung mundur ke dinding Rose. Sedangkan jika menggunakan distrik atau kota sebagai umpan, Dan jika distrik tersebut dilubangi oleh Titan, Maka Titan tersebut hanya masuk dalam distrik itu saja. Bukan masuk ke dalam tembok Maria yang begitu luas. Sehingga para petugas dan penjaga bisa mengetahui lokasi lubangnya dengan cepat. Karena lingkarannya begitu kecil dibandingkan milik tembok Maria yang super besar. Dan kedua, umat manusia tak perlu mundur ke tembok Rose. Tapi cukup mundur ke tembok Maria saja. Nah, jadi sudah paham kan? Tapi untuk kasus kolosal Titan yang menjebol distrik Shiganshina memang masih masuk akal. Dan beda cerita lagi ketika armor Titan saat itu berhasil menghancurkan tembok Maria juga. Sehingga mau tak mau penduduk yang ada di distrik Shiganshina, Plus penduduk yang ada di dinding Maria, Harus mundur dan masuk ke dalam dinding Rose. Jika saja Renner, Aka, Armor Titan tak menghancurkan tembok Maria, Sudah pasti Eren dan kawan-kawan cuma tinggal di tembok Maria saja. Dan misi perbutan tembok Maria pertama yang diikuti kakek Armin dengan jumlah 250 ribu orang dan tersisa 100 orang saja yang selamat tak perlu terjadi alias pengorbanan yang sia-sia. Karena memang niatnya cuma untuk membunuh penduduk karena stok makanan kian menipis. Lalu pertanyaan selanjutnya, setelah distrik Shiganshina dan Maria jebol saat itu, Apa yang terjadi pada tiga distrik lainnya yang juga berada di dinding Maria? Ini juga sudah dijawab oleh Isayama Sensei dalam manganya. Dari penjelasan yang kami baca pada volume 2 Attack on Titan, Di halaman pertama disana tertulis, Karena temboknya hancur dan banyak titan masuk ke dalam, Manusia terpaksa meninggalkan area tembok terluar saat ini. Area kegiatan manusia sudah mundur sampai batas tembok kedua yaitu Walros. Nah, tandai kata kegiatan manusia. Disini jelas maksudnya adalah, Semua kegiatan manusia di luar tembok selain tembok Rose sudah tidak ada. Dan mereka semua mundur ke dalam tembok Rose dan mengungsi. Artinya ketiga distrik tersebut juga mundur ke dinding Rose. Loh, kenapa? Kan tembok mereka gak hancur seperti yang terjadi pada Shiganshina. Nah, untuk alasan ini jawabannya sudah ada dan bisa kita lihat sendiri. Bahwa tembok Maria sudah dikuasai sepenuhnya oleh titan. Artinya tiga distrik tersebut tak ada lagi alasan untuk menetap disana. Loh, kenapa? Ya, karena tidak ada suplei atau jalur perdagangan yang terjadi. Jadi semua makanan, informasi, air, dan hal sebagainya pasti disuplei dari tembok terdalam. Lalu disuplei keluar. Atau setidaknya ada jalur perdagangan antar tiap kota. Tapi yang kita hadapi disini adalah jalur tersebut tidak ada. Karena tembok Maria telah dikuasai. Jadi misalnya distrik yang ada di utara sudah kehabisan air, bagaimana mereka mau mengambil atau mencarinya? Tentu saja pergi ke tembok Rose kan? Tapi karena titan sudah menguasai tembok Maria, maka hal tersebut tak bisa dilakukan. Jadi daripada menunggu ketidakpastian, mereka juga mengungsi untuk cari aman. Atau begini, anggap sajalah distrik A, B, dan C bisa hidup tanpa mengungsi ke tembok Rose. Tapi satu bulan atau tiga bulan mereka akan kehabisan stok makanan dan akhirnya mati. Nah untuk mencegah hal itu, lebih baik pindah secepat mungkin ke dalam tembok daripada menunggu kematian. Karena kegiatan mereka juga tidak ada. Uang dan perdagangan itu harus selalu terhubung di dalam dunia tembok tersebut. Jadi tak boleh terputus. Jadi sudah jelas ya nasib ketiga distrik tersebut. Ya benar sekali, mereka juga mengungsi ke tembok Rose sama yang dialami oleh penduduk Sigansina. Yang pada akhirnya, populasi yang ada di tembok Maria beserta 4 distrik tersebut harus dikurangi dalam misi perbutan dinding Maria pertama saat itu. Dan ini semua demi bertahan hidup dalam dunia yang kejam ini. Kondisi normalnya dan kembali pulih adalah ketiga pada tahun 851. Yaitu semua titan di luar dinding Rose, yaitu Maria. Dan di luar tembok Maria sudah dibasmi habis. Saat itu penduduk yang sebelumnya tinggal di Sigansina bisa kembali ke kampung halaman mereka kembali dan hidup di sana. Dan kami yakin itu juga yang terjadi pada tiga distrik lainnya. Dan ya, itu memang semua sesuai analisa kami. Sepanjang yang kami baca, memang benar Isayama Sensei tak pernah menyinggung secara jelas ketiga distrik tersebut. Bahkan diberi nama pun belum pernah. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini dan semoga video ini dapat membantu menjawab pertanyaan kalian. Jika ada masukan dan tambahan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.